Intro Jimin BTS menjadi soloist Korea pertama yang memiliki 3 lagu melampaui 140 juta streaming di Spotify Pada 26 Juni KST, live melampaui 140 juta streaming di Spotify Dengan ini, pembuat rekor Jimin sekarang menetapkan tonggak sejarah baru sebagai soloist Korea pertama yang memiliki 3 lagu yang melampaui 140 juta streaming di Spotify dengan live, serendipity, dan filter Jimin, lead vokal dan penari utama BTS tidak pernah gagal membuktikan vokal dan penampilan panggungnya yang memukau dengan Lai yang legendaris Jimin membuktikan pengaruhnya dan kemampuannya dalam menciptakan lagu yang luar biasa karena Lai telah menjadi lagu solo dan lagu b-side yang paling banyak diputar di albumin sejak dirilis pada 2016 Lai ditulis dan digubah sendiri oleh Jimin, di mana ia mendapatkan pujian tanpa akhir Lai digambarkan sebagai lagu yang memukau dan dramatis yang menyampaikan nada gelap dan emosi yang membantu mencerminkan konsep keseluruhan album di mana Jimin menggambarkannya dengan sempurna melalui vokal dan ekspresinya selama pertunjukan live-nya Lai juga dikenal sebagai maha karya K-pop dan terpilih sebagai salah satu dari 8 pertunjukan tarik modern yang tak terlupakan oleh bintang K-pop oleh Rolling Stone Rolling Stone menulis Koreografi untuk Lai, campuran dua kekuatan terbesar Jimin, kontemporer dan untuk menciptakan hibrida yang sangat cocok untuknya Dengan lagu yang sangat pribadi dia menulis sendiri, potongannya penuh rasa sakit dan kesedihan dan dia menyampaikan setiap emosi ini dengan jelas melalui ekspresi wajahnya Meskipun ditutup matanya untuk sebagian besar lagu tersebut ini adalah penampilan dari BTS Wings era yang sangat mustahil untuk dilupakan Selain Lai Jimin yang legendaris, saran DPT Jimin adalah lagu yang berhasil mencapai tangga lagu yang berbeda Lagu ini populer digunakan sebagai lagu pengantar tidur untuk bayi dan pesta pernikahan dan ini adalah lagu yang tidak hanya disukai oleh penggemar tetapi juga menarik perhatian Dari berbagai selebriti dan artis lokal dan internasional seperti legenda musikholik Soundstockman dan pembawa acara TV Amerika Serikat James Corden Mereka sebelumnya telah menyatakan cinta mereka untuk lagu tersebut di postingan media sosial mereka Jimin dan panggung serun DPT-nya di Wimley baru-baru ini disebutkan oleh performance direktor BTS Kim Sangwoo Ia memuji Jimin atas profesionalismenya dalam menangani kerusakan mendadak pada alat peraga panggung selama pertunjukan serun DPT Pada tanggal 22 Juni KST, edisi Serun DPT Full Length oleh Jimin telah melampaui 143 juta streaming di platform Spotify Selain pencapaian luar biasa di lain dan Serun DPT Full Length Edition Pembuat rekor Jimin memecahkan rekor lain sebagai lagu solo Korea tercepat yang tidak dipromosikan dan lagu solo pria Korea pertama Filter yang melampaui 169 juta streaming di Spotify pada tanggal 27 Juni Filter Jimin memang merupakan salah satu lagu yang paling sukses karena menerima responnya luar biasa dari publik yang mendengarkan dan terus mendominasi tangga musik di pasar domestik dan internasional Selain itu, Filter adalah lagu solo pertama dan satu-satunya yang dinominasikan di Gaunt Chart Music Award sebagai lagu dan Artist of Dare Filter juga menandai pencapaian charting satu tahun penuh di chart penjualan lagu digital dunia Billboard Brand King Jimin benar-benar membuktikan dirinya sebagai selebritas kelas atas dan sebagai raja K-pop dengan lagu-lagunya yang memecahkan rekor dan prestasinya ketika ia secara berturut-turut menduduki puncak tanggal lagu reputasi merek selama 30 bulan Di sisi lain, Jimin BTS berambut merah membuat heboh Twitter setelah merilis Butter Concept Photo Version 1 di Weverse Park Jimin, vokalis dan penari utama BTS, terkenal karena popularitasnya yang luar biasa di media sosial Jimin sekali lagi membuat heboh trend Twitter setelah merilis foto concept hit terbaru BTS Butter Versi 1 di Weverse Jimin yang berambut merah segera menjadi topik hangat di kalangan penggemar sehingga membuatnya menjadi trend di seluruh dunia di Twitter Penggemar di seluruh dunia mulai membagikan beberapa tangkapan layar dari trend negara mereka di Twitter dan Twipple untuk menunjukkan seberapa kuat pengaruhnya dengan foto-foto tersebut Kata kunci seperti Park Jimin, Jimin's Jimin Red Hair, His Hair, OMG Jimin, dan banyak lagi terlihat di berbagai negara Rambut merah Jimin menjadi topik hangat di kalangan penggemar bukan hanya karena ia terlihat luar biasa di dalamnya tetapi juga mengingatkan para penggemar tentangnya selama era do Selain penggemar sepertinya, Jimin mencetak akun terverifikasi lainnya saat Nicholas Lidl, Heumas, dan editor Pop Rape mengungkapkan pemikirannya tentang foto konsepnya Yang kedua, Suga BTS terungkap telah menyumbang 100 juta won ke sebuah rumah sakit di Daegu pada hari ulang tahunnya Telah terungkap bahwa Suga BTS telah memberikan sumbangan yang murah hati di hari ulang tahunnya pada tahun ini Pada 27 Juni KST, outlet media melaporkan bahwa papan nama bertulis Suga Minyonggi telah digantung di diding pusat medis Dongsan Universitas Kemyong yang berlokasi di Daegu Papan nama itu untuk Suga BTS yang telah menyumbang 100 juta won atau sekitar 88.700 USD sekitar 1,2 miliar rupiah ke rumah sakit untuk membantu pasien di bawah umur yang berjuang melawan kanker Rumah sakit mengkonfirmasi bahwa Suga memberikan donasi kembali pada 9 Maret pada hari ulang tahunnya Mereka berkata, Suga ingin membantu anak-anak yang tidak dapat pulih secara finansial karena keadaan keluarga mereka dan berharap mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan optimis Direktur rumah sakit mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berharap bahwa sikap kebaikan seperti itu akan menjadi pengaruh yang baik di masyarakat Ia menambahkan Saya bangga dengan para anggota BTS yang meningkatkan citra nasional kami melalui penampilan panggung yang luar biasa Saya berharap mereka terus tumbuh dan menerima banyak cinta secara global sebagai artis Tunggu sikap yang ramah dan murah hati dari Suga Yang ketiga, Scooter Brown mengungkapkan bagaimana rasanya bertemu BTS dalam perjalanan terakhirnya ke Korea Dalam sebuah wawancara baru dengan variety, pengusaha Scooter Brown membuka tentang akuisisi hype atas Itacha Holdings awal tahun ini Secara khusus, Brown membuka tentang bagaimana rasanya bertemu BTS Dalam wawancara, Brown tidak bisa cukup memuji BTS setelah bertemu dengan semua anggota di Seoul dan berkomentar mereka hebat Mereka sangat rendah hati, mereka mengajukan pertanyaan yang sangat cerdas dan mereka sangat ramah Dan ketika kamu bertemu di satu ruangan dengan mereka, kamu tahu ada alasan mengapa ini adalah grup terbesar di dunia Kamu hanya bisa merasakannya, kata Scooter Brown Brown juga menambahkan bahwa meskipun perjalanannya ke Korea untuk bisnis, dia sangat bersenang-senang, dia berkata Hanya untuk bergaul dengan mereka dan saling bertanya dan saling mendukung, itu sangat menyenangkan Dengan harapan Brown bahwa penggabungan dapat menjebatani timur dan barat Ia juga terbuka bahwa kedua artis perusahaan akan dapat berkolaborasi di masa depan jika mereka mau Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!